Teteh boleh enggak kalau kita bersuci pakai air zam-zam? Ikhtilafiyah juga itu. Kalau kita berbicara fikih itu selalu ada ikhtilafiyah, selalu ada perbedaan pendapat ulama. Ada tiga kaol perbedaan pendapat ulama tentang bersuci menggunakan air zam-zam. Kebetulan kita sendiri ini kakak Salihin, kita ini kan bermahzab Imam Ash-Syafi'i. Kalau menurut mazab Imam Ash-Syafi'i itu sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Ash-Syafi'i dan juga Imam Hanafi, kalau misalkan kita bersuci-nya dikarenakan menghilangkan hadas, itu hukumnya boleh. Misalkan kita mau berbudu, misalkan kita mau adus mandik besar, itu hukumnya boleh. Menggunakan air zam-zam tersebut. Tetapi kalau menurut Imam Ash-Syafi'i, kalau misalkan kita menghilangkan najis, misalkan kita udah kencing, udah pipis misalkan. Kan kita ada najisnya, ini dihilangkan kan najisnya tersebut, maka kita cebok misalkan menggunakan air zam-zam. Kalau menurut mazab Imam Ash-Syafi'i itu hukumnya adalah dimakruhkan. Itu hukumnya adalah dimakruhkan. Itu kalau yang disampaikan oleh mazab Imam Ash-Syafi'i. Tetapi kalau yang disampaikan oleh mazab Imam Maliki, kita bersuci menggunakan air zam-zam itu secara seluruhnya mutlak itu tidak makruh. Mau menghilangkan najis, mau menghilangkan hadas itu tidak makruh. Kalau mazab Imam Maliki. Kalau mazab yang disampaikan oleh Imam Hanbali itu justru terbalik. Makruh secara mutlak. Jadi untuk bersuci, disarankan tidak menggunakan air zam-zam, untuk menghilangkan najis juga, untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis juga itu hukumnya makruh. Kalau yang disampaikan oleh Imam Hanbali dan itu makruhnya mutlak. Karena gak sopan aja gitu. Karena kan itu air kemuliaan lah istilahnya seperti itu. Gitu kakak ya. Kalau kita kan mazabnya Imam Ash-Syafi'i. Terima kasih telah menonton!